Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai flash disk terbaca atau terdeteksi tetapi tidak terlihat atau tidak ada di Windows Explorer atau File Explorer. Tentunya cara ini bisa kalian gunakan pada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Tentunya ketika kalian memasukkan flash disk, entah itu di komputer atau di laptop kalian, akan ada suara notifikasi dari Windows. Seperti ini bunyinya. Itu menandakan bahwa flash disk kalian terdeteksi. Tetapi di sebelah kiri, pada bagian hard disk, di sini flash disk kalian tidak ada. Jadi, pertama kalian harus mengecek pada device manager. Tentunya selain dari suara notifikasi tersebut, pada start menu bisa kalian ketikan device manager seperti ini. Atau jika kalian menggunakan Windows 7, kalian pergi ke control panel. Di sini juga kalian bisa mengetikan control panel seperti ini. Dan kalian masuk. Setelah itu di sini, kalian cari device manager. Di sini, kalian bisa pergi ke bagian disk drive. Di sini. Device atau perangkat keras dari flash disk kita. Tentunya ini terbaca. Selanjutnya kita akan pergi ke disk management. Dengan pergi ke start menu, di sini. Dan kalian ketikan disk management. Dan di sini tulisannya adalah create and format hard disk partition. Atau jika kalian menggunakan Windows 7, kalian bisa menekan tombol Windows plus R seperti ini. Dan kalian ketikan disk mgmt.msc seperti ini. Sekarang kita sudah membuka disk management. Setelah itu di sini, tentunya kita cari flash disk. Ini adalah flash disk kita. Flash disk yang hilang di sini. Di mana di sini, flash disk kita juga berada di bawah. Flash disk hilang. Dan sekarang, jika kalian melihat baik-baik di atas ini. Dari hard disk C sampai K, terdapat hurufnya. Begitu pula dengan yang di bawah. Di sini, E. Di bagian bawah juga sama. Semuanya memiliki huruf, abjad. Tetapi di flash disk sama sekali tidak ada. Jadi, kalian harus klik kanan. Dan kalian klik change drive letter and path. Seperti ini. Untuk memberikan path atau drive letter. Atau huruf dari perangkat kerasnya. Agar bisa terbaca. Tentunya caranya, kalian tinggal memilih add di sini. Dan setelah itu, kalian bisa memilih secara langsung. Yang sudah ditentukan. Seperti ini. Yang sudah ditentukan adalah I. Atau kalian pilih sendiri. Di sini, di bagian bawah. Sampai Z juga tidak apa-apa. Kalian bebas memilihnya. Asalkan, jangan kalian pilih A sama B. Yang penting di atas B. Dan tentunya di atas B adalah C. Jadi, yang lain. Terserah kalian. Sekarang kita pilih misalkan adalah P. Seperti ini. Dan kita klik OK. Sekarang, hard disk kita sudah muncul. Kita klik kanan. Kita pilih properties. Dan ini adalah hard disk kita yang menghilang. Atau tidak terbaca di File Explorer atau Windows Explorer. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.